Salam saudara-saudara, nama saya Ibu Saimadu Maria. Saya berasal dari Medan, alamat saya perumahan Sri Gunting. Saya punya putra empat orang. Sesudah itu, saya tak sadar, saya tak tahu apa-apa. Saya tak tahu lah sampai satu jam lebih, saya tak bisa bernapas, saya tak tahu apa-apa lagi. Sementara jiran-jiran semuanya, tetangga, sudah pada meluari kursi, sudah pada bilang saya mati. Jadi pada saat itu, semualah pada saat jemaat di situ mendoakan saya, sampai berulang-ulang sampai satu jam. Kata mereka, saya tak tahu apa yang mereka perbuat, saya tak tahu. Tapi pada saat itu, saya rasakan, saya berdiri, saya diangkat, dan saya dikrumuni orang berbaju putih. Itu yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan, sesudah itu. Satu jam kemudian, entah berapa jam kemudian, saya tak sadar. Lama-lama, lama-lama mungkin saya sadar. Saya sadar, saya menangis. Terus, bapak pendeta Lase, dia bagi saya minum. Dia bagi saya minum. Tak lama, terus mereka, kami saling bernyanyi, bergandengan tangan di situ pada saat itu, sampai pagi. Sampai pagi di situ. Orang sudah pada rame itu di rumah pendeta Lase, sudah pada rame, semua melihat saya. Kenapa yang mati bisa hidup lagi, mereka cakap. Itu mustahil, mereka cakap. Terus, datang pendeta Lase, tak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, bagi kami, kata pendeta. Buktinya, ibu ini yang menyaksikan sudah mati. Kenapa bisa hidup kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.